Inilah News Update Berita 1 TV, saya Carlos Michael. Pemirsa ratusan warga perumahan BTN Organda di Distrik Heram, Jayapura, kembali memblokada ruas jalan poros Padangbulan, Abepura, depan kampus Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, USTJ, yang menghubungkan Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. Pemblokadaan itu merupakan buntut tewasnya dua warga mereka yang tewas diserang dan dianiaya oleh sekelompok orang Senin kemarin. Dua warga mereka yang tewas Hendrik Lasamahu, Ketua RT02 Organda dan Simon Lukete, yang merupakan kerabat dekat Hendrik. Sedangkan puluhan warga lainnya menderita luka-luka. Akibat aksi blokada jalan, arus lalu lintas macet parah. Anak-anak sekolah lantas memilih pulang akibat aksi ini. Batu ranting-ranting pohon, pecahan botol berserakan di jalanan. Penyerangan Senin kemarin menyebabkan dua warga tewas dan puluhan rumah warga rusak berat. Dua peleton Dalmas dan Brimob Polda, Papua datang ke lokasi dan melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Dari pengejaran ini, satu pelaku atas nama Yusak berhasil ditangkap polisi. Aparat kepolisian masih disiagakan di lokasi kejadian untuk mengantisipasi aksi penyerangan susulan. Pembeli, tepensi tempatkan ini. Pembeli, tepensi tempatkan ini. Pembeli, tepensi tempatkan ini. MENKAIL